Oke ketemu meneru aku Video ini, video kan ini Kita akan membuat Atau saya akan memberi informasi Cara Untuk Memasang relay pada lampu D2 laser Atau lampu 2 warna Atau lampu high glow Untuk Sekema pada relaynya Dapat dilihat pada gambar Berikut ini Oke disini kita menggunakan Dua buah relay Seperti ini Ini yang tak pakai 12V sudah pasti Karena Nolistikan mobil itu 12V Nolistikan motor juga 12V Dan 30A 12V 30A Beserta rumah relaynya Dan juga Kita harus Menggunakan Shake crank Ini harusnya Shake cranknya yang anti air ya Karena akan ditempatkan Di luar mobil Untuk cara Untuk cara Membaca Relay Atau cara menggunakan relay Sebenarnya Sudah tertera pada gambar Dapat dilihat pada gambar Disini ada kaki 85 Kemudian Ada kaki 86 Ada kaki 87 Ada kaki 30 Pada saat 85 dan 86 Tidak teraliri Restrik Maka disini Akan membuka Antara 30 dan 87 Tetapi pada saat 85 Sama 86 Teraliri Arus Restrik Maka ini akan Menutup Jadi Simpelnya Misalnya 85 ini Positif 86 Negatif Jika 85 Mendapat Positif 86 Mendapat Negatif Maka Garis ini Loh Garis ini Akan tertutup Dan 30 Sama 87 Menyambung Nah Untuk Kasus Kita Maka Yang 85 Ini Saklar Positif Yang 86 Ini Untuk Negatif Nggak Usah Dari Saklar Nggak Apa-apa Dari Aki Mobil Negatif Kemudian Untuk 30 Ini Ini Ke Aki Positif Aki Positif Dan 87 Ke Beban Nah Kita Kan Menggunakan Heklong Dua Warna Lampunya Maka Kita Menggunakan Dua Guah Relay Nanti Biar Mudah Perkabelannya 85 Kedua Guah Relay Langsung Saja Ke Saklar Baik Saklar On Of On Atau On On Pokoknya Saklar Intinya Harus Menggunakan Arus Positif Kemudian 86 Kita Gabungkan Menjadi Satu Ke Aki Negatif 86 Digabung Jadi Satu Kemin Untuk 30 30 Nya Juga Kita Jadikan Satu Ke Positif Aki 30 Nya Kemudian 87 Ini Yang Satu Ke Beban Untuk Lampu Kuning Yang Satu Ke Beban Untuk Lampu Putih Jadi 87 Keduanya Ini Untuk Kelampu Nah Lampu Kan Ada Min Minus Lampu Digabung Saja Sama 86 Dari Relay Paham Sampai Sini Jadi Misal Disini Ada Buah Ada Sebuah Kabel Ini Negatif Negatif Sambung Saja 86 Dan 86 Negatif Kemudian Ini Kan Ada Merah Sama Kuning Yang Merah Tak Kasih Relay Yang Kesini 87 Yang Kuning Sampung Relay Disini Yang Ke 87 Juga Jadi Ini Untuk Yang Kabel Merah Untuk Kabel Kuning Seperti Itu Nah Mas Kalau Menggunakan Dua Buah Lampu Ini Kan Cuma Lampu Ya Caranya Nah Kita Ambil Dulu Lampunya Ini Yang Kuning Ini Kalian Jadikan Satu Dulu Kuning Jadikan Satu Merah Dijadikan Satu Nah Ini kan Kuning Satu Merah Satu Kemudian Kuning Langsung Saja Terilai Satu Kuning Satunya Merah Jadi Kalau Dua Buah Lampu Atau Lapan Lampu Sepuluh Lampu Intinya Kalian Jadikan Satu Dulu Di Sebelah Sininya Yang Kuning Jadikan Satu Merah Jadikan Satu Nanti Keluarkan Jadi Satu Semua Nah Baru Kalian Terilai Seperti Itu Seperti Digambar Ini 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 Gambar Yang Tadi Dicermati Di Screenshot Saja Selanjutnya Kita Akan Eksekusi Untuk Menggabungkannya Biar Cepat Tidak Usah Tak Rekam Nggak Kelamaan Nanti Kalian Melihatnya Oke Lanjut Ke Penyambungan Di Mobil Ini Sudah Selesai Untuk Penggabungan Dua Buah Lampu Ini Yang Hitam Negatif Yang Merah Lampu Putih Yang Ijo Lampu Kuning Untuk Lampunya Terpasang Di Sini Cara Masang Biar Di Grill Ada Di Video Saya Yang Lain Selanjutnya Tinggal Kita Sambung Ke Relay 87 87 Merah Sama Ijo Kemudian Untuk 85 85 Kita Buat Kabel Untuk Kesaklar Kan Kemarin Kita Bikin Saklar Yang Banyak Channel Itu Kemudian Kita Membutuhkan Ini Untuk Dicolokkan Kesaklarnya Ini Namanya Jack DC Dalam Seperti Ini Sebentar Biar Fokus Dulu Nah Dalam Seperti Ini Ini Ada Dua Centolan Normalnya Centolan Yang Pendek Ini Positif Dan Yang Panjang Negatif Berhubung Kita Menggunakan Saklar On Off On Dan Kemarin Kita Setting Untuk Kedua Centolan Ini Menjadi Positif Positif Semua Oke Langsung Eksekusi Dulu Nanti Kalian Lihat Untuk Hasil Jadinya Langsung Oke Ini Sudah Terasal Dengan Rabi Lampunya Sebelah Sana Juga Sekarang Kita Coba Jack Menyawakan Sekarang Ini Saklar Yang Dulu Kita Bikin Yang Kemarin Kita Bikin Kita Nyalakan Saklar Utamanya Tegangannya Sudah Ada Kemudian Ini Saklar On Off On 3 Model Dan Ini Kabel Yang Plus Untuk Lampu Tembak Ini Bawah Nyala Warna Putih Kemudian Jika Diataskan Nyalanya Warna Kuning Berarti Sukses Gimana Sudah Pasang Perkabelan Untuk Lampu Dua Warna Atau Lampu Hilo Cukup Sekian Jika Video Ini Bermanfaat Silahkan Di Like Dan Juga Di Subscribe Terima Kasih